I'm calling dan bagusnya aku farming daripada pick up something ok, that's it farming let's go outside ok t-rex, aku menunggu untuk barang-barang yang udah diproduce, ngambilnya gini aja nah agar cepet ya seharusnya nggak usah diambil dulu sih tunggu full, tapi yaudah deh ok ngambil semua nah berhubung disini aku lihat nih ada di rumah hijau ya greenhouse greenhouse aku ada sesuatu ada email, kita buka dulu emailnya, itu siapa nih dari Liwah I know you, people like you are very busy, I specially made this nutraceutical but don't rely on it too much a healthy diet is more important ok, thank you Liwah now kita masuk ke greenhouse nya kita kita cek nih apa yang wah, cuma dua ok alright, ada slot kosong masukin aja yang mana yang bisa ini dia, masukin aja ok, selesai untuk greenhouse nah disini kita dapat emm, apa nih madu, ambil madunya ok alright kalau misalnya awal awal di harvest time aku kalau bisa aku siapin semua yang ada disini gitu selesaiin semua yang ada disini di mannernya aku baru aku pergi keluar nah disini kan ada kayak gini ya ada begini itu aku beresin dulu karena kalau makin lama dibiarkan makin parah, ok kemudian ini aku masukin dulu ya emm, insect nya ke dalam ini dia, apa nih sick worm ok, masukin masukin di sampingnya rumah aku juga ada samping rumah banyak dua dan ada empat ok ok alright nah kemudian kita isi semua yang bisa diproduce nah begini kan tinggal satu, ok yang bisa kita produce kita produce aja ok nah keuntungan kita pakai ini apa nih namanya ini signal tower dari sini signal tower kita bisa kemana aja kebangunan yang mana aja terus produce yang kita mau jadi itu keuntungannya guys tapi kalian harus put dulu misalnya emm, apa namanya apa nih kalian harus kasih fullnya fullnya jadi kalian bisa pilih sih yang mana aja yang mana aja kalian bisa pilih ok kalau habis dia nggak bakalan bisa kalian harus isi lagi ok next dairy udah medicine medicine nggak ada yang bisa ti ok milk pokoknya yang bisa kalian produce kalian produce aja ok die juice milk ok load ya load ini joint cutter supaya apa supaya chestnya kalian juga nggak barangnya nggak itu-itu aja gitu loh itemnya bakalan emm lebih terupgrade lagi ok nggak ada yang bisa nih next wine juga nggak ada yang bisa pickle glass one ok ok selesai kayaknya udah semua ya yang di manor ya udah selesai semua yang di manor oh ada nih yang perlu di harvest oke belum selesai kalau misalnya belum selesai di menurut aku aku nggak bakalan keluar ok kita harvest semua bunga bunga ok done so kosong lahannya kita bisa tambah lagi ini karena aku emm ha apa nih seasonnya autumn ya autumn jadi kita perlu seed yang harus ditanam di autumn it means yang mana nih ini ya ini bisa juga ok yuk kita tanam ini tereksnya singkirkan dulu alright ok ok selesai tipsnya aku guys kalau misalnya kalian mau buat emm tempat farm gini usahain semua lahannya emm kena sprinkle ini kena air karena kalau misalnya nggak capek tiap hari bakalan kalian siram gitu kalau misalnya ada yang kayak tadi tuh aku ambil dulu ya thing and then this one ok ada yang kayak tadi kayak begini hmm nah kayak gini ya aku bakalan percepat pakai pakai skill powder karena nanti mereka emm harvestnya nggak samaan jadi ya ribet bakalan ribet jadi aku mau samain aja gitu nah buat bibit baru ok selesai ok udah semuakah sudah 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 ok nggak ada lagi yang bisa di harvest ok ada semak-semak itu aku notice kuresikan jangan sampai banyak ok ok last one maybe this this one adalah ini kita check burn kita selalu check burn karena mereka selalu produce setiap hari kenapa selalu produce kemudian aku bakalan ya sapa mereka satu-satu lagi bad mood lagi bad mood for your information guys kalau misalnya pick itu nggak ada gunanya jadi kalau misalnya udah besar dan emm kalau dia udah besar dan udah full heartnya kalian langsung jual aja karena nggak ada gunanya katanya dia bakalan produce cool tapi nggak pernah ada tuh pakai random nggak nggak tahu nih yang mana yang udah yang mana yang belum random banget kayaknya udah semua ya ok alright so nggak selesai disini mari kita keluar ok nah selanjutnya mari kita ke tempat penjualan udah semua kah? om on sale belum 1 jam one hour ok just wait ok sekarang di mannernya aku udah selesai semua kita bisa pergi keluar setelah itu pertama kali yang aku lakukan adalah cek bulletin board itulah yang aku lakukan nah accept and then kalau bisa di complete berarti udah selesai kita klik merah tanda merah kita selesai dulu classnya ok so Jerry Allen ya barber police seat this is for you thank you nah kalau ketemu NPC yaudah kasih aja barang kesukaannya dia sekalian supaya heartnya naik naik ok let's go outside udah selesai bulletin boardnya sekarang tinggal ya lakuin apa yang kita mau aja nah disini kan ada sama NPC just give item they like ok and then di dalam school juga ada nih oh tadi aku emm gak kasih di beberapa NPC karena aku udah full ya heartnya ya untuk itu aduh aku bingung ok disini ok ini lavender sebenarnya tapi aku gak buat di chest lupa ok this is for you kemudian siswanya ada dua aku udah selesai heartnya dua lagi belum jadi aku bakalan kasih supaya heartnya naik ok this is for you dan yang satu lagi yang pake topi dia sukanya butter sampai hafal gitu ok selesai oh iya guys how about your antiquity kalau aku udah segini sih ada 29 udahan ini yang aku udah kumpulin aku udah banyak dapet antiquity sebenarnya lihat nih di bag aku udah banyak banget tapi double ini udah pernah aku dapetin semua ya ampun banyak banget gak sih itu udah pernah aku dapetin jadi gak bisa ditaruh lagi disini dan aku bingung gue kasih kemana karena dia sudah penuh yang ini profesornya sebenernya profesornya suka antiquity tapi profesornya udah full heartnya sayang kalau dikasih mendingan dijual sih sebenarnya ok jadi so far aku masih kumpulin kemudian kita ke kesini ini ini ok misalnya kalau gabut gitu guys cari-cari NPC terus kasih barang kesukaan mereka nah ini suka telur ok sebenernya ada barang favorit sih kalian bisa lihat di google tapi kebanyakan barang favoritnya itu susah didapet jadi kasih barang kesukaan mereka aja ok aku kasih penyendiri dulu kasih di rumah sih dia gak jarang sih keluar ya yang ini ok ada hole jadi langsung ok like that ok masuk kan pasti dia ada di dalam dia suka telur asin salted egg nah this is for you ok kemudian kita keluar lagi kita pergi ke mana ya ke atas oh disini ada ini ini suka salt salt yang biru tuh ya ini salt this is for you ok nah aku hafal nih yang mana yang NPC yang udah selesai heartnya yang mana belum jadi ok ok ini ada right biasanya kalau kalian pergi kesini kalian bisa nemuin si ini dia si batu dan si batu sukanya kristal kristal bukan ya ini apa yang namanya quartz berapa sih ke dia ok bye alright kemudian ke atas ada itu yang namanya hole ok nice selesai di puncak sini gak ada apa-apa lagi ok ada alright now saatnya kita check mapnya kita nah di map ini kalau misalnya disini ada pick up ini kan ada nanti kalau misalnya kosong ini berarti hari ini jarang ada item di tanah-tanah gitu berarti gak ada lagi gak ada guys ya it's okay lah kita cari NPC yang lain aja aku mau ke beach dulu ada ada uh ok mari kita ke beach nah sampai di beach ok kita cek dulu ok udah berapa hari 3 hari ya berarti 4 hari lagi just wait jangan harvest dulu karena sayang baitnya ok kita masuk dulu kesini karena heartnya ini belum penuh kayaknya satu kali lagi ya mudah-mudahan satu kali lagi ok let's give the old man this old man oh mayonnaise i don't have actually oh i have it ok dapet 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 udah full heartnya nah ini dia dia ada hadiah nih swim ring ok thank you ok kita lihat disini ada gak sesuatu yang bisa diambil oh ada nih oh ada nih ini mungkin developernya lagi buat sesuatu ya belum bisa dimasukin sih mungkin dia lagi buat sesuatu biar bisa eh ngapain gitu oh iya yang nanya kemarin gimana tuh pergi ke ke island whale island what is that actually is that whale i don't know i don't know jadi kesini kesini nih jadi kita tinggal naik kapal terus kita bisa ke island disini di mana ya aku lihat mereka udah selesain island ini benar-benar selesai maksudnya bukan selesai gimana ya udah mendekorasi island ini bagus banget nah ini nih islandnya bagus banget berhubung aku masih level level rendah dan emm barang-barang barang-barang aku dekorasi aku masih cukup nyonto manor ya ini aku nanti dulu deh masih terbengkal lagi gitu ok let's go back nah disini ada harvest kak udah emm level 48 kita lihat ada reward nggak ok oh nggak ada reward ya aku masih regular nggak VIP tapi it's ok dan ok daily quest aku udah banyak nih tinggal claim claim dan ok eh masih ada ya ok alright nah oh ini ada nih ok sekarang aku mau cari si ini si 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 apa namanya liau aku mau cari dia untuk ngedek karena rencanaku aku bakalan nikahin dia liau daripada Foxy karena NPC aku karakter aku cewek that's why i have to find out cowok dan yang emm so far yang bisa dinikahin hanya dua Foxy dan liau so ya udah pilih Foxy aja oh pilih liau i mean ok liau oh ternyata di disini ok ok liau kasih dulu barang favoritnya supaya naik ok nah sekarang kita date enter oh aku mau dapetin yang ini karena yang itu udah ok confirm skip break ok dapet guys haha aku udah lama banget minca itu aku gak dapet juga ok ok nah aku liat tadi ada disini sendirian orang orang kaya anak orang kaya ini dia sukanya juice vegetable juice oh watermelon salah watermelon juice kita kasih ok jadi akan lebih gampang kalau kalian put barang kesukaan NPC2 selalu di tasnya kalian dia gak mula balik gitu udah ok mari kita gunain dulu yang tadi dapet dari siapa tuh si liau aku udah lama mau dapetin ini oh itu ada oke oke aku pesan dulu ada hole untuk naikin harvest card nya aku kalau ada hole aku bakalan dik oke salah 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 oke yang ini alright now kita pasang yang tadi kita pasang yang tadi oke yay cantik ya oke lumayan 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 oke alright levelnya aku level 58 kalau misalnya tambah hmm 2000 lagi bakalan naik 59 oke tetap semangat oke oke sekarang udah semua ya udah semua NPC juga yang ketemu udah nah untuk menghabiskan waktu bagaimana kalau kita ke okul cave kita is that okul cave namanya? ah ancient mine ancient mine ancient mine kita ke ancient mine aku jarang ke okul cave karena hah melawan monster lama butuh seharian jadi bayangin guys aku masih di level 70 di floor i mean di floor 70 saking malesnya ngelawan monster di dalam okul cave nah ancient mine kita masuk ke dalam kita cari beberapa or oh ini helper hi helper oke let's start kita tambahin meternya kita how about you guys aku udah 21 927 meter kalau kalian udah berapa oke mari kita oke ada monster guys kalau misalnya kalian mau cari duit gitu ya eh cari coin disini juga banyak yang bisa kalian dapet dari chest dari chest kalau kalian mau cari koin gampang banget langsung koin kalian naik kalau kalian dapet banyak chest dari dalem sini tips that's my that's the tips for me ok let's do this sampai jam 19 it means jam 7 jam 7 kita balik oh i mean jam 8 biar selesai ada monster lagi ada monster lagi see selalu dapet koin kan sebenernya dulu kalau kita buka chest gak perlu pake duit 500 koin gak perlu pake koin kita tinggal pake pickaxe aja tapi sekarang kita harus bayar oh so sad ada lagi nah kalau kalian terus dapet chest ini begini udah aku bilang tadi bakalan cepet dapet duit dapet koin kadang sih begini gak apa-apa lah tapi kadang-kadang doang dapat lagi kan ini lagi hari keberuntungan kali ya misalnya susah dapetnya nah dapet koin banyak tuh langsung naik guys udah aku bilang modal gali-gali doang ok questnya udah complete ya untuk daily quest oh no daily quest complete ok now let's go back to our manor udah mau jam 8 juga biar kita sempet masak sesuatu ya aku sempetin si masak dari sini aja biar cepet mana my yard ok nah kita masuk aja langsung ya oh udah cantik nih banyak lampu ok masuk aja ke rumah langsung ok udah it's dark now i feel a bit sleepy sebelum kita langsung tidur nih kita masak dulu ya itulah kebiasaan supaya semuanya barang-barangnya ada yang berkurang karena makanan selalu butuh sih oke selesai hire helpers udah selesai confirm oh and blue cancel terus hire lagi terus selalu siap ok makanan yang tadi simpan di freezer di refrigerator udah udah semua oke ini gak usah ya atau lurus ok alright done finally let's go to sleep alright segini dulu videonya thank you udah nonton sampe akhir nemenin aku main di Harvest Town play along with me if you like this video please like and if you wanna see or hear my voice again in the other video please subscribe ok thank you guys for watching see you in the next video it's me La Large and bye